Intro Halo, selamat pagi adik-adik Tidak terasa ya, hari ini sudah hari minggu lagi Waktunya untuk kita berkumpul bersama untuk beribadah di dalam sekolah minggu Adik-adik sudah siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Sudah sarapan semua? Sudah segar semua? Yuk, kalau gitu kita mau sama-sama berdiri Kita mau nyanyikan satu lagu Selamat pagi Tuhan bersama-sama dengan semangat dan suka cita ya Yuk kita nyanyi Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari Matahari bersinar, burung-burung menyanyi Bertambah-tambah-tambah indahnya Satu lagi lagi ya Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari Matahari bersinar, burung-burung menyanyi Bertambah-tambah-tambah indahnya Halo, selamat pagi Adik-adik semua Perkenalkan Nama saya Penatua Rino Charles Duo Pagi ini saya bertugas untuk bersama dengan adik-adik kita semua beribadah Sebelum kita memulai kelas kita Mari kita semua berdoa memohon kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan Mari kita satu dalam doa Halo Bapak kami yang di surga Bapak yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama anakku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak yang baik Pada pagi hari ini kami semua berkumpul melalui Kanal Youtube ini ya Tuhan untuk bisa bersama memuji membesarkan namamu Mendengarkan firman tentang karya kasihmu di dunia ini ya Tuhan Berkatilah kakak-kakak yang akan memimpin yang akan memberikan firman pada hari ini Agar engkau saja yang menggunakan mereka memberitakan firman yang berasal daripadamu saja ya Bapak Berkati kami semua adik-adik yang hadir saat ini maupun yang masih belum bisa bergabung Kiranya Tuhan sertai kami, berkati kami, beri kesehatan kami Di tengah-tengah permasalahan ataupun kesulitan yang kami hadapi Kami yakin dan percaya Bapak yang baik selalu menyertai kami Memberkati kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami Sertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapak Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Terima kasih Nah adik-adik, kakak mau tanya Kalau adik-adik mendengar kata gereja, apa itu menurut adik-adik? Oh itu gedungnya Oh ada Pak Pendetanya, iya Ada sekolah minggu di gereja Tempat menyanyi, lagu pujian Tempat berdoa Wah semua pada jawabnya pintar-pintar nih Nah adik-adik ada yang tahu lagu Aku gereja, kau pun gereja Nah di dalam lagu itu disebutkan bahwa gereja itu bukan gedungnya Tapi orang-orang yang bersekutu di dalamnya Yang saling melayani dan saling melengkapi atau saling membantu satu sama lain Nah nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Alkitab tentang apa itu gereja Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagunya ya Aku gereja, kau pun gereja Aku gereja, kau pun gereja Kita sama-sama gereja Dan mengikut Yesus di seluruh dunia Kita sama-sama gereja Gereja bukanlah gedungnya Dan bukan pula menaranya Bukalah pintunya, lihat di dalamnya Gereja adalah oranya Aku gereja, kau pun gereja Aku gereja, kau pun gereja Kita sama-sama gereja Kita sama-sama gereja Dan mengikut Yesus di seluruh dunia Kita sama-sama gereja 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 bukanlah gedungnya Dan bukan pula menaranya Bukalah pintunya Bukalah pintunya, lihat di dalamnya Gereja adalah oranya Nah, adik-adik Sebelum kita mendengarkan Penjelasan lebih lanjut tentang gereja Dari firman Tuhan, dari Alkitab Kita akan menyanyikan Lagu Alkitab Bukunya Tuhan Alkitab 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 Bukunya Tuhan Alkitab Alkitab Buku kesayangan Buku kesayangan Alkitab Selamat pagi adik-adik Jumpa lagi bersama dengan Kak Novi Kak Novi mau ajak adik-adik untuk berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab Berkati kami Tuhan Yesus Amin Adik-adik Pagi ini Kak Novi mau ajak adik-adik Untuk tahu Ada berbagai macam Cara Untuk Melayani Tuhan Setelah Tuhan Yesus Naik ke sorga Lalu para murid Menerima roh kudus Banyak sekali orang Yang percaya Dan mengikuti Tuhan Yesus Adik-adik Adik-adik Kak Novi senang sekali Ketika Kak Novi Membaca Alkitab Tambah hari Tambah banyak orang Yang mengikut Yesus Tapi adik-adik Ada satu masalah Hmm Ternyata Ada ibu-ibu janda Yang mereka tidak bekerja Mereka Kesulitan Untuk punya makanan Memiliki baju yang baik Hmm Bagaimana ya Caranya Murid-murid Menolong ibu-ibu janda itu ya Aha Akhirnya Kak Novi Tahu Apa yang dilakukan Murid-murid Untuk menolong Ibu-ibu janda Ketika Kak Novi Membaca dalam Alkitab Para murid Memilih Tujuh orang Untuk Menolong Mereka Nah Sekarang Apa ya Tugas mereka Adik-adik Tugas ketujuh orang tersebut Adalah Membantu Ibu-ibu janda Yang kesulitan Memiliki makanan Maka Mereka akan menyediakan makanan Yang kesulitan Untuk memiliki baju yang baik Maka Tujuh orang ini Akan menolong Ibu-ibu janda Untuk memiliki baju yang baik Bila ibu jandanya sakit Maka Tugas Tujuh orang ini Mereka akan berdoa Mereka akan Membantu Mencarikan obat Nah Itulah Tugas Ketujuh orang tersebut Adik-adik Supaya Ketujuh orang tersebut Dapat melakukan tugas mereka dengan baik Ketujuh orang tersebut Akhirnya Didoakan Oleh Para Rasul Adik-adik Senang ya Kita tahu sekarang Bahwa ada Tujuh orang Yang dibilih Oleh Para rasul Atau Murid-murid Untuk Menolong Ibu-ibu janda Adik-adik Juga Bisa Menjadi seorang penolong Bisa Melayani Tuhan Di rumah Caranya Bagaimana Adik-adik Bisa Menolong Mama Papa Dengan Membereskan Bisa Menolong Dengan Menjaga Adik Bisa Menolong Dengan Mendoakan Tuhan Yesus Menolong Adik-adik Untuk Melayani Tuhan Di rumah Sampai Minggu depan Tuhan Yesus Berkati Adik-adik semua Nah Adik-adik Tadi kita sudah mendengarkan Penjelasan dari firman Tuhan Bahwa Gereja Bukan gedungnya Tapi adalah Kumpulan orang-orang yang Bersekutu Dan saling Melayani satu sama lain Setiap orang Di dalam gereja Mempunyai tugas Masing-masing yang Saling melengkapi Nah Sama seperti Jari-jari kita Di setiap tahan Kita punya lima jari Ada Ibu jari Ada Telunjuk Ada jari tengah Ada jari manis Ada jari kelingking Yang setiap jari Mempunyai Tugas Dan fungsinya masing-masing Kalau misalnya Kita gak punya Ibu jari Aduh Susah dong Mau pegang sesuatu Susah Gak bisa Karena tidak ada ibu jari Yang bisa Menolong Untuk memegang sesuatu Atau misalnya Kita gak punya Jari telunjuk Waduh Susah kan ya Nah Demikian juga Seperti halnya jari kita Kita semua sebagai Bagian dari gereja Mempunyai Tugas masing-masing Adik-adik juga Walaupun masih Di balita Kelas balita Tapi adik-adik juga Punya tugas Dan tanggung jawab Yang bisa adik-adik lakukan Untuk saling melengkapi Di dalam gereja Nah Untuk itu Sekarang Kita mau nyanyikan satu lagu Pakai hidupku ini Kita mau Minta Tuhan Untuk pakai Tangan kita Kaki kita Hidup kita Untuk dipakai Untuk saling melayani Di dalam gereja Pakai tanganku ini Jadi alat kasihmu Jadi alat kasihmu Pakai kakiku ini Tiap langkah Menyikuti Pukul Tiap langkah Menyikuti Tiap langkah Tidak mengikut-Mu Tidak mengikut-Mu Nah adik-adik Saatnya kita mau belajar ayat hafalan kita hari ini Supaya kita lebih mudah untuk mengingat fitur Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan Ayat hafalan kita diambil dari kitab Yosua Pasal 24 Ayat 18 Yosua pasal 24 Ayat 18 Kami pun akan beribadah kepada Tuhan Sebab dialah ala kita Satu kali lagi ya Kami pun akan beribadah kepada Tuhan Sebab dialah ala kita Halo adik-adik Jumpa lagi bersama dengan Kak Esther Hari ini Kak Esther mengajak adik-adik semua untuk membuat aktivitas Aktivitas kita hari ini Nih seperti ini Nah bahan-bahannya Kak Esther kemarin sudah share ya Dan adik-adik pasti sudah menyiapkan Dan adik-adik pasti sudah menyiapkan Tidak berlama-lama lagi Yuk kita membuat bersama-sama Nah adik-adik bahannya seperti ini Yuk kita membuat bersama-sama Nah pertama adik-adik gelasnya ini Kita beri double tip dulu ya Nah kalau sudah Kita siapkan nih Kartas buffalo papernya kita ukur nih Sepanjang apa gelasnya adik-adik Nanti adik-adik tutupkan disini ya Nah kalau sudah seperti ini adik-adik Kita sisipkan dulu ya Nah sekarang kita mau membuat bunganya Caranya seperti ini adik-adik Kertasnya origami Adik-adik lipat menjadi bentuk segitiga seperti ini Nah sisi kanan dan kirinya yang ujung Adik-adik lipat Berlawanan arah Yang kanan ke kiri Yang kiri ke kanan Nah jadi seperti ini Seperti bunga Tuh jadi seperti ini adik-adik Tuh seperti bunga ya Nah nanti adik-adik buat nih Lima buah Boleh berwarna-warni Kesukaan adik-adik Kalau sudah Nanti adik-adik tulis dengan spidol Di sebelah sini Tulis kegiatan Yang merupakan pelayanan Yang adik-adik ingin lakukan Contohnya Boleh menolong oma Atau Boleh juga menjaga adik Membantu mama Membereskan mainan Atau hal lain yang adik-adik ingin lakukan Nanti adik-adik buat lima buah ya Lalu adik-adik beri tangkanya Tangkanya dari stick es krim Adik-adik nanti beri double tip Nah jadi deh seperti ini Ya nanti adik-adik buat lima Lalu adik-adik sisihkan dulu Lalu dari kertas origami yang lain Adik-adik gunting sedikit Seperti ini Lalu adik-adik tulis nih Aku Mau Melayani Nah seperti ini ya Lalu kalau sudah Nanti gelasnya Diisi dengan Boleh biji-bijian Boleh juga pasir Lalu adik Tancapkan disini Tuh Jadi seperti ini adik-adik Nah bagaimana adik-adik Semuanya sudah jadi kan Wah seru ya hari ini Membuat aktivitasnya Nah adik-adik Aktivitas ini Mengingatkan kita Kalau kita harus Mau melayani Dengan berbagai macam Dan adik-adik Jangan lupa Lakukan Apa yang sudah adik-adik tulis Oke Selamat menjadi berkat adik-adik Tuhan Yesus memberkati Nah adik-adik Sekarang saatnya kita Mau menunjukkan Ucapan syukur kita Kepada Tuhan Atas berkat-berkat Yang sudah Tuhan berikan Kepada kita Kita akan memberikan Persembahan kita Dapat dimasukkan ke dalam Caringan atau Amplok persembahan Yang sudah disediakan Mama Papa di rumah Nanti boleh minta tolong Mama atau Papa Untuk mentransfer Ke rekening gereja Atau boleh dengan Men-scan barcode Yang ada di layar ini Sambil mengumpulkan Persembahan kita Kita mau nyanyikan Lagu Aku Bawa dan Berikan Aku Bawa dan Berikan Bersambahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamatku Aku Bawa dan Berikan Aku Bawa dan Berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamatku Yuk adik-adik kita Mau bawa persembahan kita Di dalam doa Tangannya dilipat Matanya ditutup Kita berdoa Tuhan Yesus Terimalah Persembahan kami Dan pakailah Untuk kemuliaan Nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Sebelum kita tutup Sekolah Minggu kita hari ini Kita mau ingat kembali Bahwa kakak Dan adik-adik juga Kita semua Mempunyai tugas Dan tanggung jawab Masing-masing Sebagai bagian Dari gereja Yang saling melengkapi Yuk kita mau Mengingat Tugas kita itu Dengan menyanyikan lagi Lagu tadi Pakailah Hidupku Ini Pakai tanganku ini Jadi alat kasihmu Pakai kakiku ini Tiap langkah mengikutmu Tiap langkah mengikutmu Pakai tanganku ini Jadi alat kasihmu Pakai kakiku ini Tiap langkah mengikutmu Tiap langkah mengikutmu Adik-adik Kita akan tutup ibadah kita Di dalam doa Kita akan sama-sama berdoa Tangannya dilipat Matanya ditutup Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami boleh belajar Bahwa kami yang kecil ini Juga mempunyai tugas Sebagai bagian Dari gereja Tuhan Tolong kami Untuk memakai Tangan dan kaki kami Untuk menolong orang lain Untuk melayani Untuk kemuliaan nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Nah adik-adik Ibadah kita hari ini sudah selesai Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan Selesailah sekolah minggu Sampai minggu depan Bye-bye Bye-bye Tuhan memberkati Bye-bye Bye-bye Tuhan memberkati Sampai jumpa minggu Bye-bye Terima kasih.